Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan kita, Laras, Mega, Sarah, Kinan yang pernah bergabung dengan girl group dari level 18 musik, yaitu Supergirlist. Jika kalian pernah mengingat lagu dari Supergirlist, pasti kalian akan teringat dengan nuansa ceria, remaja, dan j-pop, ya kan? Tentu saja, karena saat itu Supergirlist mengusung tema cheerful dan pastinya menggunakan instrumen asli pada musik kami waktu itu ya. Lagu-lagu tersebut adalah karya yang sangat kami banggakan karena kami berkesempatan bekerja sama dengan para musisi ahli di Indonesia. Ya, seperti pengisi gitar pada saat itu ada Mas Tomo Widaya, Tamawi Citra, Mas Budi Drive, terus Mas Tio Adrian, drummer kita juga ada Kak Ronald H. Gigi, Mas Ade Kunci, dan vokal director kita waktu itu ada Kak Irfanat, ada Ayuriti Five, Kak Dorizo Kumpocikan, pokoknya semuanya terlibat dalam pembuatan musik untuk Supergirlist loh. Bahkan di beberapa lagu andalan kami seperti Malu-Malu Mau, Au-Au-Au, Hip-Hip Hura, Hari-Harimu, dan lagu live di album semangat, itu dikemas oleh Chief Mastering Engineer Leon Zervus dari Studio 301 Australia. Dan pastinya masih banyak lagi para musisi, produser, dan manajemen yang terlibat ya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang pernah mewujudkan musik-musik dasyat untuk Supergirlist. Terima kasih! Lingkungan tersebut membuat kami sadar bahwa selera bermusik kami ikut berkembang dan juga sangat beragam ya kan? Betul! Kami semua memiliki keterbukaan pada setiap gender musik yang membuat kami tidak terpaku pada beberapa gender saja. Hal itu juga lah yang membuat kami jadi ingin terus melanjutkan karya bermusik kami hingga tua nanti. Bisa kalian lihat juga beberapa karya dari Supergirlist yang pernah membawakan musik J-pop, K-pop, Indonesia Pop, Reggae, Lagu Daerah, Dangdut, Koplo, hingga Disko Tanah. Wah, ternyata banyak banget ya genre yang udah pernah kita coba. Nah, saat ini kita berpart telah bergabung kembali untuk segera menghibur kalian dengan nuansa baru dan nama yang baru juga, yaitu... Gliss! Oh iya, mungkin teman-teman semua pasti belum tahu apa itu Gliss. Ah, betul. Gliss adalah karya kami yang kami kemas secara indie, jadi mungkin akan terdengar sedikit berbeda dengan karya-karya kami yang sebelumnya. Tidak hanya kita berempat nih, kita juga berencana membuat Gliss ini sebagai wadah member Supergirlist untuk reuni. Betul. Gimana ya? Pada nggak sabar kan? Nah, untuk itu tunggu kami di 2023. Semoga karya kami menghibur kalian semuanya. Dan juga mengobati rasa lindu kalian ke kita. Jadi, jangan lupa subscribe channel ini. Please! Sampai ketemu lagi. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax